bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kita jumpa lagi ya jumpa dengan saya Yantri Burwanto di seputaran otomotif tutorial dan juga yang lain-lain Oke teman-teman kali ini berbeda sekali saya berada di tengah-tengah sawah ini berada di tengah-tengah sawah disini saya akan sedikit mereview Honda Wind yang memotong kaki-kaki kemarin bisa apa ya bisa menjadikan sesuatu suasana yang sangat beda ini kita berada di tengah sawah ini tengah sawah mau asli tengah sawah teman-teman cuma ada bangunan satu aja disini Oke kita intip nanti ya motornya itu ya itu motornya motor Honda Windnya tidak ada ada di situ Oh itu itu pemiliknya pemilih sudah main vlogger juga Oke kita langsung lihat ya Nah ini dia teman-teman ini motornya Honda Wind Honda Wind tahun 2000 Honda Wind tahun 2000 motif kaki-kaki depan dan belakang Oke ini suasananya suasananya enak teman-teman adem ada di tengah-tengah sawah ini asli di tengah sawah ini cuman ada satu bangunan di tengah sawah Oke kita langsung review dari mana dulu dari depan ya oke dari depan dari kaki-kaki depan untuk sok depannya sok depan ini pakai milik Kawasaki KLX nah ini teman-teman ini kaki-kaki depannya sok depan Kawasaki KLX plus tromol juga Kawasaki KLX semuanya dan untuk lampu dan lampu lasting nya memakai ORI Honda Wind speedometer juga ORI Honda Wind dan tambahan variasi bagel depan untuk setang setir sudah proteper soalnya menyesuaikan dari soknya sudah tril jadi setang harus sesuai dengan bentuk soknya dan juga ini teman-teman ya untuk penggantian sok depan KLX usahakan untuk kom setir ya kom setirnya ini harus menggunakan seperti bawaan KLX itu lebih nyaman dan tidak merusak as dari T soknya nah ini sudah diganti teman-teman ya ini ini kom setirnya Kawasaki KLX dan disambung untuk kom setir yang asli kita potong separuh dengan teman-teman ya kita potong separuh dan ini kita tempelkan di depannya jadi ini agak maju supaya nggak natap waktu kita belokan seperti ini nah ini kan jauh ya sudah aman kalau nanti kalau nanti kalau nggak diganti kom setirnya itu kendalanya nanti beloknya sedikit teman-teman ya oke itu kom setirnya harus diganti oke langsung ke belakang untuk arm sama ini milik Kawasaki cuman bedanya Kawasaki KCR dan shock variasi red hit dan juga tromol belakangnya memakai Kawasaki KLX 3 nah ini kaki-kaki semua mengandalkan dari Kawasaki nah untuk cakram belakang cakram belakang ini milik Honda Tiger miliknya Honda Tiger yang sudah dimodif ya dipotong disesuaikan dengan jaraknya nah untuk lampu ini lampu stopan sama lasting bagian belakang masih ori juga bagelnya juga ori masih utuh oh iya untuk shock yang pakai tabung seperti ini teman-teman ini pangkon harus dipindah ke depan nah ini pangkon yang hasil kan ada di sini nah ini ada di sini soalnya kalau pangkonnya tetap di sini tabungnya ini natap atau gasro ke bagel belakang jadi pangkon dipindah ke depan untuk menghindari tatapan dari bagelnya dan ini bostep belakang bostep belakang ini CP150 CP150 kenal pot ori kenal pot ori Honda Wind mesin juga masih standart masih ori karburator juga masih ori oke terus kita lanjut lanjut kemana ini ini oh ini stikernya variasi stiker stiker ini stikernya wow lumayan bagus lumayan sangat menarik stikernya untuk gas gas ini pakai gas domino 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 oke teman-teman ini yang Honda Wind modifikasi kaki-kaki ini bel atau klakson pakai denso nah coba kita dengar suaranya suaranya sangat merentu suaranya memecahkan telinga sangat keras suaranya ini untuk modif ini 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 semua total sekitar 7 sampai 7 juta setengah total total keseluruhan nah ini ya untuk biaya kaki-kaki saja depan belakang ini sekitar 4 juta setengah untuk total modifikasinya mencapai 7 juta 500 ya itulah tapi hasilnya seperti ini hasilnya enggak mengecewakan jadi usaha tidak menghiati hasil teman-teman seperti ini oke teman-teman jangan lupa ya tonton juga video-video yang berwantau yang lain mungkin di video-video tersebut ada yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya oke ini hasil modifikasi kaki-kaki hodawinya seperti ini sangat istimewa dan juga mantul pokoknya untuk jalanan seperti ini enggak enggak berasa teman-teman mak kenul-kenul ini pemiliknya ini mas dengan mas siapa jarot pas jarot nah ini pemilihnya ini kan sekitar totalnya sekitar 7 sampai 7 setengah ya mas ya total 7 sampai 7 setengah untuk biaya kaki-kaki saja ini mencapai 4 sampai 4 setengah juta jadi total ini ini sudah seperti ini hasilnya seperti ini oke teman-teman terima kasih untuk semuanya semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya jangan lupa subscribe like dan juga share ke teman-teman yang lain yang menyukai otomotif dan modifikasi oke salam otomotif dari lumacang selatan oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati